Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu pertanyaan untuk soal kita. Adalah di sini ya, kalau eksentrisitet dari di sini adalah suatu hiperbola adalah 13 per 12, sedangkan jarak antara kedua fokusnya adalah 39, tentukan persamaan pusatnya. Bagaimana cara mengerjakan soal kita ya di sini ya? Kita harus tahu dulu di sini adalah definisi dari persamaan pusat. Begitu ya di sini ya, persamaan pusat. Begitu ya di sini ya, persamaan pusat. Ini akan menjadi bentuknya seperti ini ya. X min Xp dikuadratkan per A kuadrat, dikurangi dengan Y min di sini adalah Yp dikuadratkan per di sini adalah B kuadrat sama dengan 1. Kira-kira demikian. Adalah di sini ya, kalau friends ya, kita tahu rumusnya bahwa E itu adalah C per A. Begitu ya, ini adalah rumus. Di mana di sini kita juga tahu bahwa E kita adalah berapa? 13 per 12. Begitu ya di sini. Sekarang kita juga harus ketahui bentuk ini. Bahwa apa? Kita bisa dapatkan nilai dari C-nya ya. Dengan di sini apa? Namanya adalah di sini jarak di sini antara apa? Yaitu adalah kedua fokus ya. Begitu ya di sini ya. Jarak antara kedua fokus di sini ya. Maka ini akan jadi berapa? Di sini ya, 2C ini akan jadi adalah 39. Ini adalah rumusnya. Jarak antara kedua fokusnya 39. 2C ini dari mana? Betul sekali. Yaitu adalah dari bentuknya. Begitu ya, bahwa kedua fokus. Maka 2C. Bagikan kedua fokus dengan 2. Jadinya C-nya itu berapa? 39 per 2. Di sini. Selanjutnya adalah kita mau masukkan ke dalam bentuk ini ya. Di mana kita mau gantikan E-nya dengan 13 per 12. C-nya dengan berapa? 39 per 2 per A. Begitu ya di sini. Maka langkah berikutnya adalah kita akan kalikan silang seperti ini. Ya. Gimana? Ini akan jadi apa? 13 kalikan A. Yang sama dengan 39 per 2. Dikalikan dengan 12. Bagikan 2. Jadi 1 jadi 6. 13 di sini dikalikan A. Akan jadi adalah 39. Dikalikan dengan 6. Sekarang kedua belah ruas dibagikan dengan 13 ya. 13 kali A per 13 akan jadi 39 kalikan 6 per 13. Jadi berapa? Bagikan 13 ya. Jadi 1. Di sini adalah 3. A kita ini akan jadi berapa? 3 kali 6 ya. Yaitu adalah 18. Maka langkah berikutnya lagi adalah A-nya punya. Sekarang kita perlu dapatkan B-nya ya. Rumus untuk bisa dapatkan B-nya adalah seperti ini. B kuadrat itu adalah C kuadrat min A kuadrat. Di sini ya. Dengan kata lain ketika kita punya A pangkat. N itu artinya A kali A kali A. Begitu ya. Dikalikan seterusnya. Begitu ya di sini ya. Hingga apa? Hingga di sini adalah. Dikalikan A. Begitu ya. Ini sebanyak apa? Coference di sini ya. Kita mau tuliskan. Ini adalah sebanyak di sini. Nilai dari N kali. Begitu ya di sini ya. Sebanyak N kali. Maka daripada itu. Sekarang kita tahu bahwa apa? A kuadrat. Begitu ya. Ini adalah A kali A ya. A kuadrat itu adalah di sini 18 dikalikan 18. Dimana A kuadrat itu adalah berapa? 324. Sementara C kuadrat itu artinya apa? Adalah C kali C. Dimana C kuadrat sendiri adalah di sini. Nilai dari berapa? 39 per 2 dikalikan dengan 39 per 2. C kuadrat sendiri nilainya adalah berapa? Yaitu adalah di sini 1521 per 4. Dimana di sini B kuadrat itu adalah 1521 per 4. Dikurangi dengan 324. Di sini ya. Ini akan jadi apa? B kuadrat itu 1521 per 4. Dikurangi dengan ini mau dibuat per 4 ya. Yaitu adalah berapa? Nah di sini adalah kita mau tuliskan ya. Ini adalah 1000 di sini 200 di sini adalah 96. Begitu ya di sini. Dilanjutkan di kertas berikutnya. Sekarang di sini kita lanjutkan lagi ya. B kuadratnya ini akan jadi berapa? 1521 dikurangi 1296 adalah? Betul sekali ya. 225 per 4. Sekarang kita mau lanjutkan lagi. Ketika kita punya di sini ya bentuk dari A kuadrat mau mendapatkan A daripadanya ya harus di akar. Berarti ini B-nya ini akan jadi berapa? Adalah akar dari 25 per 4. Berapa? Di sini nilainya ini akan jadi adalah akar 225 per akar 4 ya. Sesuai sifat eksponen ketika kita punya A per B di akar. Berarti ini akan jadi adalah akar A per akar B. Begitu ya. Maka dari itu di sini ini akan jadi berapa? B-nya akar 225 adalah 15 per 2. B-nya punya sekarang A-nya juga sudah punya ya. A-nya tadi adalah di sini 18. Sekarang untuk XP dan YP-nya ya. X puncak dan Y puncaknya. Begitu ya. Di sini. Karena di sini ada pernyataan bahwa ini di pusat. Berarti di sini adalah XP dan YP-nya itu adalah 0,0. Jadi karena di sini ya kita ketahui di pusat bahwa di sini di pusat maka XP dan YP-nya itu 0,0 tadi. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya. Berarti ini sekaligus akan menjadi jawaban kita. Begitu ya. Di mana X dikurangi. Di sini adalah XP ya. Begitu ya. Di sini ya. Ini adalah X dikurangi dengan XP-nya tadi 0. Begitu ya di sini ya. X dikurangi 0 dikuadratkan. Dibagikan dengan A hanya itu adalah 18 dikuadratkan. Akan dikurangi dengan apa? Y dikurangi dengan 0 dikuadratkan per di sini adalah berapa? Yaitu adalah 15 per 2 dikuadratkan tadi yang sama dengan 1. Begitu ya. Di sini. Jadi ini adalah bentuknya ya. Kita tuliskan bahwa X kuadrat per di sini adalah 18 kuadrat. Begitu ya. Ini akan dikurangi dengan Y kuadrat per di sini adalah 15 per 2 dikuadratkan. Ini akan sama dengan 1. Demikian. Ini adalah jawaban kita. Sampai jumpa di soal berikutnya. Semangat terus, conference. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati